Ya dan selanjutnya Deputi Pencegahan KPK Johan Budi akui kinerja lembaganya terganggu akibat kasus yang menjerat pimpinan KPK. KPK mendesak Presiden untuk segera bertindak agar pengusutan kasus korupsi dapat terus berjalan. Empat pimpinan KPK dilaporkan ke Baris Krim Polri. Menurut Undang-Undang KPK, pimpinan yang berstatus tersangka harus diberhentikan sementara sehingga roda pimpinan KPK terancam rumpuh. Meski saat ini baru Bambang Wijo Yanto yang menyandang status tersangka, kinerja Komisi Antirasuah ini terganggu. KPK mendesak Presiden untuk segera bersikap agar pengusutan kasus korupsi tetap dapat berjalan. Kepada Pak Presiden, untuk segera melakukan apa yang mesti perlu dilakukan untuk mengatasi situasi dan kondisi saat ini yang berawal dari orang per orang di Polri, orang per orang di KPK yang kemudian berimbas pada lembaga. Kondisi serupa pernah terjadi di masa kepemimpinan Antasari Azad. KPK menunggu keputusan Presiden untuk penunjukkan PLT atau tindakan lain. Presidennya waktu itu Pak SBY membentuk tim 8 yang kemudian diangkatlah PLT sementara untuk menjalankan roda kepemimpinan di KPK. Nah apakah cara-cara itu juga akan dilaksanakan kalau pimpinan KPK semuanya menjadi tersangka? Empat pimpinan KPK dilaporkan ke Baris Krim Polri. Bambang Ujoyanto telah berstatus tersangka atas dugaan kasus Pilkada Kota Waringin Barat. Ketua KPK Abraham Samad dijerat kasus pembuatan dokumen palsu dan penyalahgunaan wewenang. Adnan Pandu Praja diduga mengambil dana PT Delsi Timber, Kalimantan Timur. Dan Zulkarnain dilaporkan atas dugaan penyelewengan dana masyarakat di Jawa Timur. Foto dia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET.